Hai dalam setiap kamar mandi biasanya terdapat instalasi air bersih dan juga air kotor Baik itu untuk kloset untuk wastafel untuk shower Hai ataupun untuk afur kali ini kita akan membahas lubang Hai instalasi air bersih dan kotor pada sebuah kamar mandi baik itu jaraknya terhadap dinding dan juga terhadap lantai Hai bagaimana caranya ikuti terus video ini sekarang kita berada di dalam kamar mandi yang belum terpasang armatur untuk kloset wastafel shower dan lain sebagainya ini ada lubang kloset pakai pipa empat-in berapa jaraknya terhadap dinding Hai terus ini ada afur Hai ini ada inlet ke kloset berapa jaraknya terhadap lantai ini juga ada lubang untuk shower kloset berapa jaraknya terhadap lantai ini jet shower atau shower kloset nantinya ini afur untuk area shower area lantai basah Hai ini lubang inlet water heater dan juga outlet water heater panas dingin pastinya water heater kita gunakan ariston ini stop kontak atau power untuk water heater berapa jaraknya nanti Hai ini juga ada lubang inlet untuk shower panas dingin ini panas yang kanan ini dingin yang bawah ini afur wastafel untuk mengetahui jarak lubang air bersih dan air kotornya pastinya kita harus mengetahui merek apa yang akan kita pakai baik itu untuk kloset untuk wastafel untuk shower dan lain sebagainya berikut ini kita coba lihat desainnya Hai ini dari segi desain kemudian sebuah kamar mandi kamar mandi seperti ini panjang lebarnya ini ukurannya Hai ini area kering Hai dan ini area basah ada shower yang ada tempered dan juga ada pintu temperednya ini sedangkan untuk Hai sedangkan untuk armatur area kamar mandi ini ada kalau ini pintu masuk ini ada kloset ada wastafel ada shower ada hafur ya kalau kita ada detail kan seperti ini untuk wastafel pedes ini pakai pedestal pakai kaki jadi pedestal ini kakinya wastafel kita pakai color tipenya ini jadi ini wastafel yang pakai kaki tipenya ini ini kransower pakai kransower pakai gruhe tipenya ini sedangkan ini miskransower pakai gruhe tipenya ini Hai ini stang hensok hensower tipenya ini pakai gruhe juga untuk klosetnya kita pakai tutuh tipenya ini cw4217 klosetnya pakai tutuh ini kloset pakai tutuh ini pakai color ya sedangkan shower ini pakai gruhe kalau kita potong seperti ini kalau kita potong seperti ini ini adalah wastafelnya nanti ada kakinya pedestal tinggi wastafel kira-kira dari lantai 85 ini showernya ini kloset ini shower kloset jet shower sekarang kita coba cek pengukuran di lapangan Hai ini lubang kloset pakai pipa empat in tadi kloset menggunakan toto cw421 tipenya jaraknya terhadap dinding ini kurang lebih 50 cm Hai ini bisa kita saksikan jaraknya dari dinding yang dibelakangnya ini 50 cm Hai ini untuk afur jarak bebas yang penting afur ini menjauhi pintu masuk ini afur untuk area kering Hai afur menggunakan tiga dim sedangkan ini inlet ke jet shower atau shower kloset menggunakan pipa 3x4 untuk ke tabung kloset menggunakan pipa pbr 3x4 namun outletnya setengah in ini jaraknya dari lantai 20 cm Hai sedang ini inlet ke jet shower atau shower untuk jaraknya terhadap dinding bebas biasanya saya pakai 15 cm sampai 10 cm Hai yang penting menjauhi pintu untuk shower sedangkan ini inlet untuk shower inlet panas dingin yang kiri ini untuk panas yang kanan untuk dingin untuk jaraknya kurang lebih 15 cm tipa yang saya pakai tipa pbr ukuran 3x4 dengan outletnya setengah in Hai sedangkan untuk ketinggian dari lantai Hai inlet shower ini kurang lebih adalah Hai satu meter dari lantai Hai sekarang kita lanjut ini adalah lubang water heater untuk inlet dan outletnya yang kanan ini untuk air dingin yang kiri adalah air panas jaraknya kurang lebih juga 15 masih fleksibel karena nantinya pemakaiannya juga menggunakan pipa fleksibel Hai untuk ketinggian dari lantai Hai lubang water heater ini kurang lebih 2 meter Hai dari lantai Hai sedangkan ini adalah lubang air bersih dan air kotor di wastafel Hai ini yang atas ini lubang air panas dingin yang kiri air panas yang kanan air dingin untuk jaraknya kurang lebih Hai 20 cm 22 cm kita nanti pasangnya pakai fleksibel jadi jarak berapa pun ndak masalah untuk pipa yang kita gunakan pipa PPR 3x4 dengan outlet setengah in kalau tinggi dari lantai ketinggian wastafel nya 85 maka afur ini dari wastafel Hai 35 cm sedangkan inletnya 25 cm demikian penjelasan mengenai jarak lubang air bersih dan juga air kotor pada sebuah kamar mandi jadi untuk mengetahui jarak tersebut kita harus memastikan dulu merek dan tipe apa yang akan kita pakai baik untuk kloset wastafel dan shower dan juga water heater terima kasih telah terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton